Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Syed, saya mengutip pernyataan Anda di beberapa media ketika ditanya soal aksi 3.1. Maret atau 3.1.3 Anda menjawabnya, tidak senang saya. Apa alasan Anda menjawab itu? Mengapa Anda tidak senang? Pertama, FUI sendiri itu siapa? Ormas apa? Ormas yang menatasnamakan Forum Umat Islam. Umat Islam yang mana? NU sama sekali tidak di bawah FUI. Padahal NU anggotanya minimal, paling tidak NU anggotanya 60 juta. Sama sekali tidak pernah merasa terdaftar menjadi bawahannya, anteknya FUI. Satu. Yang kedua, yang namanya demonstrasi mengatasnamakan agama itu rawan dengan penyimpangan sehingga agama hanya dijadikan alat untuk politik, tujuan politik dengan membawa-bawa Tuhan. Tuhan diajak kampanye, iya kalau menang, kalau kalah, Tuhan kalah. Iya kalau menang itu kemudian orang yang diusung itu baik, maka kita bersyukur. Kalau orang yang kita usung ketika kampanye dengan mematasnamakan Tuhan, jelek. Oh Tuhan ternyata memenangkan calonnya yang jelek. Panjang, urus saya panjang kalau bicara agama diajak ke masalah politik. La siyasa tafid din wala di nafis siyasa. Tidak ada politik di dalam beragama dan tidak ada agama di dalam berpolitik. Contoh, sholat. Sholat tidak boleh berpolitik. Sholat ya sholat. Agama, ibadah bukan mengadiri sholat karena supaya terpilih menjadi anggota DPR, menjadi menang dalam pilihan bupati atau wali kota, gubernur. Sholat yang berpolitik namanya itu. Sama sekali di mata Allah tidak ada nilainya. Jadi, agama jangan sekali-kali dijadikan alat untuk kemenangan tujuan politik. Anda melihat sama sekali tidak ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Itu tadi, Allah diajak berkampanye. Ya kalau menang, kalau kalah. Allah kalah. Ya kalau menang, kemudian si gubernurnya, si bupatinya, si wali kotanya, presidenya, baik. Kalau jelek. Sudah negara Islam namanya. Allah dibawa-bawa. Ternyata pejabatnya korup. Ternyata penyelewengan hukum, ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan, perajalela. Apa itu Allah hasil membawa Allah di dalam memenangkan politik? Pak Syed, ada tuntutan yang dibawa oleh masyarakat ketika menggelar aksi 313 atau 31 Maret ini adalah meminta... Tidak seneng ahok, tidak seneng ahok, jangan dipilih. Tidak seneng anis, jangan dipilih. Tidak usah berdemo. Siapa yang tidak seneng ahok, jangan milih ahok. Yang tidak seneng anis, jangan milih anis. Kenapa ini harus demo? Hanya karena masalah ahok, 3 juta dikerahkan. Tenaga, waktu, energi, uang, biaya. Jadi terbengkale semua agenda-agenda yang besar. Kemiskinan, narkoba, kriminal-kriminal yang lain. Pemerkosaan, pedofil. Jadi terbengkale. Gara-gara fokus semuanya dengan ahok ini, dengan mendemo ahok. Bukan saya membela ahok. Tidak. Wallahi tidak. Kalau ada orang yang tidak seneng ahok, ya tidak usah dipilih. Tidak usah milih ahok. Ada orang yang tidak seneng anis, ya tidak usah milih anis. Tidak usah berdemo. Energi, uang, waktu. Mubadir. Salat Jumat. Niatnya untuk menggulingkan ahok. Saya, kita, yang berangkat salat Jumat. Nawaitunya ikhlas. Dengan niat tulus. Belum tentu diterima oleh Allah. Apalagi yang berangkat salat Jumatnya. Bukan lillahi ta'ala. Pak Said. Jelas karena politik. Baik. Pak Said, ada juga pernyataan dari mereka yang akan menggelar aksi. Menyatakan bahwa itu adalah menyuarakan aspirasi dilindungi oleh konstitusi. Dan ada, cik nantinya pada 31 Mart, polisi mengizinkan? Yang saya sayangkan, kalau demo itu mengatas nambahkan agama, tujuannya untuk mengalahkan seseorang, memenangkan seseorang. Kalau demo itu menegakkan kebenaran yang universal demi menjaga NKRI, demi menjaga kesatuan-keutuan bangsa, ada ancaman besar bagi bangsa ini, mari kita demo. Demo anti-narkoba, demo anti-korupsi, demo anti-teroris, demo anti-medofil, demo anti-apa lagi. Ya itulah penyimpangan-penyimpangan yang merugikan bangsa ini. Pak Said, artinya Anda melarang semua warga anah liat? Ini masalahnya pilkada. Sekali lagi, sekali lagi. Yang tidak senang Ahok, jangan milih Ahok. Yang tidak senang Anis, jangan milih Anis. Kok harus demo sih? Baik. Anda menyebut ini dekat dan karena dekat dengan perkhidmatan pilkada DKI Jakarta, Anda menyatakan ini ada hubungannya antara aksi 313 dengan pilkada DKI Jakarta. Nanti kita akan bahas bersama Anda juga, Pak Said, terkait bagaimana menjaga iklim pilkada DKI Jakarta agar tetap damai dan juga tertib. Selesai jeda. Kau sambungan tersatelit dari kantor PBNU Jakarta, Ketua Umum PBNU Said Akil Sirot. Pak Said, nanti Anda menyatakan bahwa aksi 313 tidak ada manfaatnya, tidak perlu mencampur adukan agama dengan politik, artinya Anda akan melarang seluruh warga anah liat untuk ikut dalam aksi ini. Larangan tegas dari Anda. Bukan hanya saya larang warga Najin, tapi juga saya ini Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Di dalamnya ada 12 ormas. Al-Irsyad, Perti, Persis, Syarikat Islam, Mat Anwar, Wasliyah, Ittihad, Piti, Ikadi, semuanya saya larang warga Ormas Ormas itu ikut berdemo. Semuanya apa kata saya, itu 12 ormas, termasuk NU. Meskipun dengan alasan menyuarakan aspirasi yang dilindungi oleh konstitusi? Silahkan saja orang lain, menurut saya tidak ada gunanya berdemo itu. Apalagi dengan alasan hari Jumat, sholat Jumat sambil berdemo. Saya yang tiap hari Jumat, sholat ke masjid, lillahi ta'ala, hanya karena Allah, saya sholat Jumat. Itu seperti apa lillahi ta'ala saya? Saya tidak jamin, saya tidak tahu. Lillahi ta'ala saya, keikhlasan saya bersolat itu, berjamaah, sholat Jumat itu, saya tidak tahu kaya apa kualitasnya. Apalagi yang sholat Jumatnya sudah jelas tujuannya politik. Ada tujuan politik. Kapolda Metro Jaya tadi menyatakan barusan Pak Said bahwa aksi di ke-13 hanya akan menimbulkan gesekan masa, lebih baik diurungkan. Apa yang Anda nilai dari atau pendapat Anda tangkapan dari soal ini? Menyatukan masa, mempersatukan bangsa, memperkuat persaudaraan antarsal bangsa. Ini sudah pekerjaan yang sangat sulit, sangat berat, sangat repot, yang harus selalu kita pelihara, selalu kita kawal, selalu kita kawal, selalu kita pelihara. Jadi tolong tidak usah diganggu dengan hal-hal yang mengakibatkan gesekan, perpecahan, apalagi sampai memporah-porandahkan, uhuhuah watonia persaudaraan sebangsa dan setanah air. Yang saya khawatirkan, apa yang terjadi di Timur Tengah akan pindah ke sini. Afganistan sudah puluhan tahun, Irak sudah korbannya sejuta setengah lebih, Suria sudah 500 ribu, Yaman sudah 100 ribu. Apa mau seperti itu negara Indonesia? Lalu bagaimana untuk bisa menjaga iklim politik, karena saat ini Pilkada DKI Jakarta sudah semakin dekat, akan digelar April nanti, Pak Said, apa yang harus dijaga, apa yang harus... Mari kita sukseskan Pilkada DKI. Itu adalah hak seluruh warga DKI. Bukan orang yang di luar DKI. Bukan, warga DKI. Itu berhak menyatakan suaranya, haknya memilih gubernur. Sekarang tinggal dua calonnya, mau Ahok, mau Anis, silahkan. Dengan aman, nyaman, damai. Semua saudara kita. Menurut Nahdutul Ulama, warga Indonesia ini semua adalah saudara namanya Uhuhuwah Watonia. Semua warga bangsa Indonesia, agamanya apapun, sukunya apapun, partai mazhab, aliran apapun, saudara kita semua, bagi Nahdut Ulama. Wala Uduwana illa ala volimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Saat ini Pak Syed, ketika Pilkada DKI Jakarta sudah semakin dekat, semakin banyak isu-isu yang diglontorkan, termasuk soal rencana atau wacana tamasyah al-maidah. Mungkin Anda juga mendengar soal ini, Pak Syed. Apa-apa menurut Anda, apakah perlu ada tamasyah al-maidah menjaga tempat pemungutan suara ketika Pilkada DKI Jakarta ini berlangsung? Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Di pihaknya Pak Anis juga ada al-maidah 51 di sana. Paham nggak? Ya. Paham tidak? Ya, silakan. Di pihaknya Pak Anis, mohon maaf. Saya dengan Pak Anis hormat, saya dengan Pak Anis hormat, kenal baik. Tapi di pihaknya Pak Anis juga ada al-maidah 51. Ada pendukung Pak Anis non-muslim. Al-maidah 51 itu. Maknanya? Maknanya, sudah dua-duanya ada al-maidah 51, kalau mungkin ada persoalan. Kalau itu dianggap menjadi faktor masalah, di dua-dua pelihak ada persoalan al-maidah 51. Baik. Bisa dipaham, Mbak? Ya, Pak Syed. Lalu ada tamasyah al-maidah, kalau kita menggarisbawai adalah ada perwakilan dari ormas-ormas yang akan menjaga tempat pemungutan suara ketika Pilkada DKI Jakarta ini berlangsung 19 April nanti. Anda melihat ini perlu bermanfaatkah untuk menjaga... Wah, berdemokrasi. Berdemokrasi. Berdemokrasi harus bebas, jujur, rahasia. Tidak ada kawal-kawalan. Tidak ada kawal-kawalan. Tidak ada kawal-kawalan. Berarti, eh iya, berdemokrasi harus bebas, jujur, sesuai hati nurani. Banyak juga hal-hal yang kemarin Sarah sempat menghangatkan Pilkada DKI Jakarta yang ada sepanduk provokatif di beberapa wilayah DKI Jakarta. Apa yang Anda nilai dari persiwa-persiwa seperti ini yang mengikuti gelaran Pilkada DKI Jakarta? Apa isinya? Apa isinya? Saya tidak bisa menyebutkan, tapi sepanduk provokatif itu akhirnya dikertifkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta yang bermuatan Sarah. Tidak boleh menyolati gitu? Di antaranya? Iya. Nah, agama Islam mengharuskan kalau ada umat Islam, warga Islam yang mati, wajib disolati. walaupun kelakuannya kayak apa aja itu orang Islam bisa disolati. Tambahnya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang disolati, dosa semua seluruh daerah situ, seluruh kelurahan situ atau sekitar situ. Kalau tidak ada yang disolati, harus ada yang disolati. Kalau ada yang disolati, baru gugur dosanya. Satu. Kedua, masjid itu tempat ibadat. Ngapain dikakdif, dicampur adukan dengan kebutuhan politik. Politik, politik lah. Kalau tidak mati, kita selati rame-rame. Sama mati Islam kok. Ini kan sangat rendah sekali pemahaman Islamnya itu. Sangat-sangat minim, rendah, pecik, sempit, dangkal, pemahaman Islamnya itu. Pak Said, artinya apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat untuk bisa menjaga, mewujudkan pilkada DKI Jakarta, bisa berjalan dengan damai, dengan aman, khususnya untuk umat muslim? Ya, semuanya, semuanya aman, damai, bentram. Tunjukkan pada dunia internasional, Indonesia, negara yang bermartabat, berbudaya, berperadaban, bergensi. Kalau di zaman dulu namanya Madinah, negara Madinah, negaranya Rasulullah, Mutamadin, Madaniya, Madani, Madinah, berperadaban. Platformnya adalah keadilan, kebersamaan, hak dan kewajiban sama, di depan mata hukum sama, itu namanya Platform Negara Madinah. Baik, memujudkan sama-sama masyarakat dalam pilkada DKI Jakarta yang damai, aman, dan juga untuk bersama, untuk kepentingan bersama. Terima kasih, Ketua Umum PBNU, Said Agil Syirah, telah bergabung di Kompas Petang hari ini.